Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Revy Dalio Channel guys Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Ini spesial banget ya buat kalian yang Pengen punya usaha sendiri ya Utamanya usaha warung kopi, kedai kopi Ataupun coffee shop Ini bisa menjadi inspirasi tambahan buat kalian guys ya Dan disini aku sudah berada di Depan rumah kuno ya teman-teman Dan ini aku akan sharing desain ke kalian semuanya Bahkan disana ada war kopi, siapa sih gak kenal itu ya Ada Bang Dono, kasino sama Indro itu ya Jadi ini war kopi kuno ya konsepannya guys ya Langsung saja simak videonya sampai habis Baik teman-teman, kita lanjut Jadi ini lokasinya berada di pinggir jalan Ini berada di kecamatan Jajak ya teman-teman Banyuwangi Bisa teman-teman lihat dari depan dulu ya Dan ini parkirannya sepeda disini Mungkin disana juga bisa mobil Terus Langsung saja kita masuk guys ya Dari depan kita sudah disambut sama War kop DKI yang terkenal ini guys ya Jadi konsepan disini sangat kuno sekali ya teman-teman Desain dengan rumah kuno zaman dulu Karena disini desain-desainnya juga Ya seperti teman-teman lihat disini guys ya Dan ini samping kanan kiri dimanfaatkan semuanya teman-teman Ini aku sampai bingung Kira-kira enaknya dari mana dulu masuknya Kita lihat dari sini dulu ya teman-teman Dari sini Yang penting untuk ini konsepannya Dimana ada tempat disitu langsung dibuat senyaman mungkin ya teman-teman Seperti ini Untuk pojoan di depan Kasih hiasan gini saja Dan ini yang bikin unik Ini ciri khas Bahkan meja ini meja bekas ya teman-teman Ini bekas jendela untuk buat meja Bayangkan teman-teman Ini juga ada Apa ya Laham pujaman dulu tuh ya Apa namanya tuh Obor gini ya Kalau di rumah teman-teman tuh apa Ini kalau di rumahku terkenalnya tuh telompik ya Gak tau di rumah teman-teman Nah disini juga Ada tulisannya Oh ma dewe iki kawitane ngedok utawa Gak usah dibaca teman-teman Intinya mungkin disini untuk Ada katanya dengan Berjeninya ini mungkin ya Teman-teman Atau Konsepan Utama Bermula dari ini Saya juga gak baca nih masih teman-teman Terus disini Untuk tembok-tembonya Bahkan dari kayu-kayu bekas ini Jendela-jendela bekas untuk Penutupnya gitu ya Teman-teman Meskipun kuno Tapi tidak lupa untuk Apa itu Nganu salon ya Untuk musiknya Mengiringi suasana Nah ini Dan ini tadi aku udah tanya-tanya teman-teman Ini yang punya orang Cina ya Jadi Banyak sekali Ya ciri-ciri khasnya orang Cina gitu ya teman-teman Dan kursinya tuh ya Yang Yang kuno juga ya Gak ada yang mewah teman-teman Ini Lihat teman-teman cek Dan ini disebelah kanan dulu ya teman-teman Bisa teman-teman cek Itu sampai ke belakang Semuanya disulap menjadi Warung kopi Ya rumah kopi nih teman-teman ya Rumah kopi Mantap Lihat nih Ini yang bikin unik Keren sekali teman-teman Ide-nya ini cemerlang sekali teman-teman Dan disini lampu-lampu ya juga lumayan tenang ketika kita ngopi disini ya Ini samping-samping hanya ditutupin bambu gini Otomatis tambahin Hijau-penghijauan ini ya teman-teman Bahkan wadanya tisu ini dikasih Apa ini Namanya Toples ini ya Kalau di rumahku Ini apa namanya ini ya Kasih itu dan ini Semua meja dikasih Lampu ginian ya Lampu zaman kuno ini guys Nah ini dari samping teman-teman Kita lihat Langsung ke belakang aja ya Ini ada bambu kuning Nah terus disini Nasi ke belakang ini masih luas sekali ya teman-teman Ternyata Nah ini Untuk penataannya Dibuat kayak ruang tamu gitu ya Nah disini juga ada catur guys Nah ini ada catur Barengkali yang main juga Diselain menjual Kopi disini juga ada Kain batik ya Batik Disini aja ada layangan Nah ini keren sekali gitu teman-teman Konsepannya luar biasa Semuanya disulap menjadi Warung kopi Bahkan sampai ke belakang sana itu loh teman-teman ya Keren-keren Dan ini berbeda Senggak ada yang sama Untuk konsepannya nih teman-teman Bahkan ini Mungkin ya bekas juga dimanfaatkan Jadi cendela kayak gini Nih ya Suasana ini kuno sekali Tapi ya Nyaman gitu loh guys Jadi kita gak perlu mahal-mahal Bisa memalfatkan barang yang ada Kalau kita bisa ngedesain Nah untuk Ini Pakai anu ya guys Pakai apa itu Batu ya Ini juga ada Pos kampling Kayak pos kampling gitu Bisa dibuat Duduk-duduk juga Ini Wih Tambah nyaman ini teman-teman Suasanya Apalagi disana ada suara air itu ya Kemericik air disana Wih Mantap Mantap Dan bahkan juga ada Ayunannya disini teman-teman Yah ini pokoknya Konsepan rumah banget ya Ini teman-teman Kamar madi juga ada disana Dan bahkan itu di belakang Ada tempatnya juga disana teman-teman ya Tempatnya duduk itu Dibuat lesehan Tapi yang disana guys Sampai kesitu Jadi langsung kita Ke Yang di dalam dulu ya Teman-teman Kita masuk Ih mantap Mantap Nah ini kita lewat yang Tengah dulu ya Teman-teman Oh iya yang samping dulu Oh ini ada namanya Omah Dewi Jajang Oh itu lurusnya yang di depan tadi Teman-teman Jadi ini sebelah yang kiri ya Teman-teman Ada hiasan Hiasannya juga disana Ada sepeda-sepeda tua gitu juga Dan kursi ini juga masih sama Menggunakan kursi yang Zaman dulu guys Jadi yang buat Sejuk ini juga bunga-bunga Gak lupa ya Ih bahkan Kaca ini Kaca zaman dulu juga ini guys Ih mantap Ini Dan hawa-hawanya Hawa Bali ini teman-teman Nah lalu Untuk bar shopnya Ini ada di tengah-tengah Ini Dan ini ada Barang-barang atik juga Disini teman-teman Dan bar shopnya Hanya meja saja Kayak gini guys Ini meja tua ini Meja zaman dulu Cuma ditambahin ini Ini mungkin Bekas corona dulu ya Jadinya Ditambahin plastik Kayak gini Dan bahkan Ke atas ini Pake bambu guys Keren-keren Wah disini Mungkin buat rapat Ini cocok sekali guys Ih hawanya tuh Gimana ya Cerah Cuma Gak Gak mencolok gitu loh Jadi lampunya memang Di Hadang-hadangi Kayak gitu guys Ada Ada atunya tuh Mohon maaf ya Ini karena Menggunakan hp Teman-teman Jadi lampunya Gak nyentor secara langsung Pantulan cahaya Yang digunakan ini guys Keren sih Konsepannya Ada radio juga Dan bahkan ini juga Semua yang digunakan Barang-barang antik Teman-teman Tuh ya Ada radio zaman dulu Bahkan disini ada wayang Keren-keren Kursinya juga Ini mungkin kursi yang ini Baru mungkin ya Teman-teman Tapi ya model kuno Tetap gitu Karena juga ada radio Keren Nah kita langsung keluar dulu guys Ini untuk Yang di Baru masuk Juga sama Dibuat desain Ruang tamu zaman dulu Bahkan ada tv nya disini Teman-teman Mantap Mantap Ya ini yang disamping tadi Teman-teman Jadi disana juga ada Kaset-kaset tua Kemudian Apa itu Ya ada juga Radio Itu nya barang-barang antik Di sebelah Taruh di sebelah Kanan-kiri Tadi ya dari depan guys Jadi itu teman-teman Untuk desainnya rumah Jadi full ini Disulap menjadi Tempat usaha Teman-teman Nah ini yang di depan Ini semua ada bunganya Di bawah Di sana ada sepeda-sepeda juga Dan ada Kainnya juga disana Mantap Mantap Jadi kita minum dulu Teman-teman Ini kopi Yang dijual disini Dan ini ciri khas guys Aduk Nah Ini Namanya kopi omahku Dan ini yang spesial Mungkin disini teman-teman Disini kita cobain Oke ya Jadi itu dulu Untuk videoku kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kalian yang sudah menonton See you next video Sampai jumpa Bye-bye